Kebijakan pemerintah yang menghilangkan patokan harga ecaran tertinggi atau HIT untuk minyak goreng kemasan terus terlihat dampaknya. Di pasar Induk Lumajang, stok minyak goreng mulai melimpa, namun harga mencapai Rp29.000 per liter. Sebanding dengan di pasar, di toko retail minyak goreng juga sudah mudah didapati, di mana setiap liternya dijual Rp20.000. Setelah minyak goreng menjadi polemik beberapa bulan terakhir, akhirnya pemerintah menghilangkan patokan harga ecaran tertinggi atau HIT untuk minyak goreng kemasan. Bahkan aturan tersebut langsung menunjukkan dampaknya. Terlihat di pasar baru Lumajang yang merupakan pasar Induk di bumi area Wiraraja ini, stok minyak goreng terlihat melimpah. Namun, memang beberapa pedagang masih menjelaskan jika minyak goreng masih langka. Namun, harga minyak goreng kemasan per liternya dipatok hingga Rp29.000. Para pedagang pun merasa bingung dengan kebebasan harga minyak goreng yang diputuskan pemerintah. Harga minyak goreng saat ini berapa di pasar? Kalau sekarang, saya barusan itu bisa jual Rp55.800 mili, ya. Mililiter. Itu bisa jual Rp55.000. Kalau satu liter, kita berapa? Satu liter, ya paling tidak Rp29.000. Sekarang barusan beli, jual Rp55.000, barusan ada yang mau. Barangnya bagaimana? Susah dapatnya? Saya belinya ya repot. Tidak ada barang-barang yang banyak gitu. Biasanya dapat dari mana, Bu? Ya ini, saya itu dari tetangga saya. Saya tidak enak tanya ke tetangga dari mana itu tidak enak. Saya pokoknya bisa jual gitu saja. Bu, dengan harga sekarang, bagaimana tanggapan perdagang sini? Tangan perdagang sini, malah menyalahkan pemerintah. Kenapa, Bu? Kenapa harga begitu naik? Jadi bingung jualnya. Jadi bingung jualnya. Sebanding dengan pemantauan di pasar, terlihat di minimarket stok minyak goreng tak lagi langka. Namun, yang sebelumnya harga minyak goreng dipatok Rp14.000 per liter, kini mencapai Rp20.000 per liter. Yongki Nugroho, CTV